Bagi para pecinta kuliner pedas, jangan lewatkan sensasi pedasnya nasi pedas tempe semangit khas Desa Jontro, Kecamatan Bodarijaksa, Pati, Jawa Tengah. Kuliner ini menawarkan cita rasa unik dengan tempe yang difermentasi selama 2 hari sebelum dimasak, menghasilkan tekstur dan rasa yang khas. Beginilah penyajian nasi pedas tempe semangit khas Desa Jontro yang disiapkan dengan daun pisang. Lalu diguyur kuah rempah yang didalamnya ada tempe fermentasi. Setelah tercampur, nasi pedas tempe semangit ditambahkan telur bajem untuk menambah cita rasa manis. Kuliner ini sangat khas, lantaran disajikan dengan tempe yang telah difermentasi selama 2 hari. Proses fermentasi ini menghasilkan tempe dengan aroma yang lebih kuat dan rasa yang lebih gurih. Cocok dipadukan dengan kuah pedas berbungu rempah yang kaya. Rasanya yang pedas dan gurih berpadu sempurna dengan nasi hangat, membuat nasi pedas tempe semangit menjadi hidangan yang tak terlupakan. Salah satu warung terkenal yang menyajikan nasi pedas tempe semangit adalah Warung Baksus. Di sini Anda dapat menikmati seporsi nasi tempe pedas semangit plus telur bajem dengan harga yang sangat terjangkau, hanya 9.000 rupiah. Mas, jadi nasi pedas tempe semangit ini salah satu makanan khas pati memang ya, terutama di Desa Jontro, Kecamatan Udari Jaksa ini. Saya setiap kali ke pati bagian utara, entah itu di Buku Seti, Tayu, atau Udari Jaksa, pasti selalu mampir ke sini karena makanannya enak masih. Selain kelesatannya, nasi pedas tempe semangit juga memiliki nilai sejarah dan budaya. Kuliner ini telah menjadi tradisi turun temurin di Desa Jontro dan menjadi bagian dari identitas kuliner khas pati. Nasi kedua, ibu terus turun ke anak. Oh, itu jenengan ya? Iya. Tempe semangit itu tempe yang agak ditunggu sekitar 2 sampai 3 hari. Itu namanya tempe semangit. Terus diatakan lagi, ibu? Sudah itu, nanti gelano dimasak. Untuk siap disajikan ini apa saja, ibu? Yang disiapkan ini? Tempe, tahu, cabai, udang, petai, dan lain-lain. Bagi Anda yang ingin mencicipi nasi pedas tempe semangit, Desa Jontro, Kecamatan Udari Jaksa Pati adalah tempat yang tepat. Jangan lupa untuk mampir ke Warung Baksus di Desa Jontro RT3 RW1, Kecamatan Udari Jaksa Pati, Jawa Tengah. Dan rasakan sensasi pedasnya yang tiada duanya. Dari Pati Jawa Tengah, Tim Liputan, Simpang Lima TV, melaporkan.